Malulah kepada Tuhan kalau masih kasih uang Rp2.000 kepada anakmu datang ke sekolah minggu. Tiap bulan kalian terima uang dari Tuhan. Tapi kalian masih kasih uang Rp2.000 kepada Tuhan. Yang sebetulnya tidak ada lagi nilainya di dalam kehidupan setiap hari. Saudara bagian terakhir dari perikob ini bicara tentang ada pun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan. Tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya ia akan menerima banyak pukulan dan yang tidak tahu dan melakukan kurang pukulannya. Singkatnya begini. Kita sudah tahu kehendak Tuhan. Tuhan dan Tuhan kita. Kita sudah tahu. Salah satu dosa yang tidak diampuni ialah dosa menghujat roh kudus. Yang di dalam Ibrani dikatakan siapa yang sudah menikmati kesukaan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus lalu dengan sengaja. Kata sengaja ini penting. Lalu dengan sengaja. Dengan sengaja melanggar apa yang kita ketahui itulah kehendak Tuhan kita langgar. Di sini dikatakan menerima banyak pukulan. Artinya dimarah. Tapi yang tidak tahu dan melakukan kurang pukulannya. Analogi lain dikatakan kepada siapa yang banyak diberi dituntut banyak. Artinya kita yang tahu banyak bertanggung jawab lebih banyak lagi. Makanya kami para pendeta yang hidup kami 100% untuk Tuhan. Dari kami dituntut jauh lebih banyak daripada semua anggota jemaat. Kami harus berusaha berdoa menjadi teladan yang baik dalam kesalahan. Di dalam kekristianan, di dalam iman. Kalau tidak jelas hukumannya ada. Kita tidak main-main dengan hal macam ini. Saya bukan pendeta bukan karena mata penjaharian. Di banyak tempat, kadang-kadang saya bilang sama majlis. Kalau kalian tidak membuka kemungkinan pelayanan lain hanya karena takut uang transport. Saya pikir pikiran kalian itu salah. Tuhan itu bukan orang miskin. Dan juga pelayan jangan diukur dari uang. Kalau kita mulai dari uang, kita sudah salah. Pendeta juga bisa tergoda itu. Kalau kita ukur dari uang. Tapi ini tidak. Yang diberikan banyak, kami para pendeta diberi otoritas Tuhan menjadi pendeta. Kepada kami dituntut banyak. Terbanyak daripada orang lain. Jadi kalau kami kurang-kurang, ada kekurangan kami, tolong ditegur baik-baik. Ini majlis. Kalau ada kekurangan kami para pendeta, tegur baik-baik. Tidak usah dipermalukan di dalam sidang. Datang ke rumah, beritahu apa kekurangan kami. Dan doakan kami. Karena dengan begitu kami ditolong. Untuk menjadi teladan. Dari kami banyak dituntut. Nah itu secara rohani. Tapi saudara-saudara, bisa juga dalam arti umum ini. Kepada siapa diberi banyak, daripadanya dituntut banyak. Rasul Paulus pernah mengatakan begini. Adakah yang kamu miliki itu yang tidak kamu terima? Ini pertanyaan serius. Coba. Kalau saya tanyakan itu kepada saudara. Ada yang ibu bapak, saudara-saudara miliki yang tidak diterima? Ada yang tidak kita terima? Semua yang ada pada kita, diberi. Kita terima dari orang. Kehidupan diberi oleh Allah. Harta benda kita terima dari Allah. Dan lain-lain. Semua yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Kita terima dari Tuhan. Kalau begitu, saudara-saudara. Memang Tuhan itu sangat adil. Kalau harta benda diberi kepada kita oleh Tuhan, banyak dari kita dituntut banyak juga. Kalau di gereja ini yang hadir saat ini ada yang kaya, dan yang juga akan mendengar, ingat baik-baik ini. Tuhan sudah memberkati kalian, saudara-saudara sekalian, dan kita semua. Jangan berlagak sebagai Tuhan besar atas Tuhan Allah. Kalau kita punya, jangan tunggu panitia pembangunan, jangan tunggu pendeta, majelis datang bawa les ke rumah baru kasih uang kepada Tuhan. Bawa sendiri. Ada rekening jemaat, isi ke sana. Saudara, dalam hal ini masih perlu kita didobrak. Karena kadang-kadang kita kikir sekali kepada Tuhan yang sangat murah hati kepada kita. Maka, saya cukup serius berkhutbah tentang persembahan persepuluhan. Sangat lama gereja Torazza ini selalu dibawa untuk diantar untuk persembahan dengan hendala masing-masing memberi dengan sukacita dan sukarela. Jadi hanya sukarelanya yang diutamakan. Sehingga orang yang kaya pun dua ribu rupiah dianggap sukarela. Di berbagai tempat saya sudah kasih tahu, kalian pegawai negeri, suami istri atau apalagi kalau suami istri. Malulah kepada Tuhan kalau masih kasih uang dua ribu kepada anakmu datang ke sekolah minggu. Tiap bulan kalian terima uang dari Tuhan. Tapi kalian masih kasih uang dua ribu kepada Tuhan. Yang sebetulnya tidak ada lagi nilainya di dalam kehidupan setiap hari. Itu tidak berarti bahwa hanya orang kaya yang memberi. Makanya saudara-saudara persepuluhan itu cara paling adil Tuhan kepada umat manusia. Semiskin-miskinnya orang 10% dari yang dia terima dibawa kepada Tuhan. Ada petani yang tidak dapat uang setiap bulan. Satu kali dia panen entah ayam atau babi atau pisang atau pertanian lain. Dia masukkan, dia bawa ke gereja. Cukup. Kalau hari minggu berikutnya tidak ada uang, tidak apa-apa. Datang saja, Tuhan tahu keadaanmu. Jangan biasakan malu datang ke gereja karena tidak ada uang. Memang malu datang ke gereja tidak ada uang. Kalau ada uang lalu kita katakan tidak ada. Tapi kalau memang tidak ada, datang. Tuhan tidak cari uangmu, Tuhan cari hatimu. Jadi persembahan persepuluhan itu adil untuk semua orang. Maka orang kaya dapat keuntungan sebagai kontraktor atau apalah dalam satu tahun. Satu miliar. Seratus juta dibawa kepada Tuhan itu sama dengan satu. Apa sang sisi puntin atau matuah. Tetap adik kasingnya. Sama tuh. Sepuluh persen. Maka dengan sepuluh persepuluhan seperti ini, saudara-saudara. Tidak ada orang bisa bilang begini. Juga karena persepuluhan orang yang tidak punya uang setiap minggu datang ke gereja. Tidak akan mengatakan. Tidak. Semua sama. Jiwa sama di hadapan Tuhan. Tapi tanggung jawabnya itu berbeda. Tanggung jawab berbeda. Yang diberi banyak.